Halo guys kembali lagi bersama saya ya di channel hasyan vlog ya guys ya Nah guys kali ini saya berada di kebun nanas lagi kebetulan kali ini saya mau nge-review buahnya yang besar-besar di pohon lihat nah ini ini kurang lebih beratnya bisa mencapai dua kilo setengah tiga kilonya padeh tiga kilon guys ini dan ini lagi guys lihat tuh gede-gede kan dan ini uh ini pokoknya kita hari ini nge-review yang di pohon gede-gede nah waktu itu kita nge-review yang panen gede-gede lihat guys ini dan lagi ini pohonnya yang gede banget wuuuh 3 meteran guys kalau berdiri ini 3 meteran nih pohon lihat ya nah ini ini ujungnya nih ini akarnya ini akarnya dari sini nih batangnya tuh nih terus terus lihat nah lihat ini wujudnya ini masih terus mau tambah tinggi loh ini wuuuh banci hehehe ini nanas banci gitu hahaha yang besar kayak gini apa deh nggak mau keluar buah guys nih guys lihat nih besar lagi tuh karena ini saya harus berusukan mencari yang besar-besar gini ya karena memang nggak serempak sengaja nggak diserempakin kalau diserempakin nanti susah panennya susah jualnya lihat guys ini kurang lebih sekitar 4 kg 3 kg nih besar wuuuh besar sekali lihatlah guys kita pokoknya hari ini review yang gede-gede di pohon kalau kemarin kita review yang gede-gede dipanen nah ini jenisnya jenis nanas bogor guys jadi kalau besar-besar kayak gini tuh nah ini jenisnya jenis nanas bogor guys jadi kalau besar-besar kayak gini tuh wah ngelihatnya cantik lihat ini lagi nih nih lihat nih lihat ya wuuuh besar ini guys ini belum tua belum tuanya udah besar kayak gini loh guys nanti kalau tuanya mungkin bisa lebih besar lagi tuh enak kita berusukan disini guys sebenarnya kalau di kebun nanas ini lihatnya gede-gede kayak gini semangat di kebun nanas ini ada lagi di sambung mungkin yang lima meter gigi wuh ini gas ini lebih parah lagi pohonnya kalau disambung kita kecil buahnya kecil tapi pohonnya lima meteran ini kan bandel kan saya seneng pirang tahun rapoh-rapoh tak ketot ancap menengkainnya ini sampai 2 meter wujud guys udah nih guys ini dari sini sampai kesini nih guys tuh kurang lebih 2 meteran tapi buahnya kicil paling sekiloh ya pade sekilohan sekilohan ini juga nih lihat nih sekilohan tapi pohonnya yang panjangnya hampir 3 meter enggak bisa untuk ukuran jenengnya pohonnya pohonnya besar subur ya pada ya bener-bener bisa yang pendek tapi jangan sampai keluar batangnya batang ya lihat nih eh teman-teman lihat noh wuuh kode kuhuh ini tunasnya emak kotanya lihat Wah untung banyak ini kalau dijual lagi tuh lagi ini makota semua ya Pak deh wah dari makota semua guys lihat nih saat lagi tuh tuh doser kalau di Batam ya kita jual nanas itu enak jadi sama ininya makotanya ini kita bisa jual jadi kalau beli nanas di Batam itu buah sama makota jadi hitungannya bisa sampai 4 kilo ya pada ya hitungannya guys tuh jadi ini ada harga kalau kita jual yang memang enggak bisa dimakan tapi bisa ditanam kalau maunya nanam tapi kalau per bijinya ini 5000 guys jadi total aja mendingan kita beli nanasnya dapat makotanya ketimbang beli makotanya belum tentu dapat nanasnya ya pada ya hehehe sehingga sudah gede banget ini masih banyak kesini guys enggak kelihatan gede-gede ini ada yang mateng tuh tuh lihat kuning kita enggak manen hari ini kita mau review aja sih kuyung gede-gede di pohon itu seru guys kalau kita lihat pohon nanas yang gede-gede buahnya biasa kita lihat lagi kesini lihat ini ini masih belum ini masih bisa besar lagi ya Pak D ya ini masih bisa gede lagi loh itu 5 kilo mana ini batangnya enggak enggak begitu besar ini guys kata Pak D ini pernah satu bijinya lima kilo pas buah kemarin ini Wah kita sayang kemarin ya enggak 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 tahu ini tunasekan kok enggak tandir-menih baru kasih tanda Oh seperti apa nanti buahnya buahnya enggak enggak begitu ya Pak D ya biar kita nanti tahu ya Pak D ya Iya Iya bener-bener nah ini guys lihat nih wuhu udah pohonnya besar buahnya pun besar dari mahkota guys ini tanaman dari mahkota gede banget liat lah ya lihat lihat guys ini gede banget liatlah masih ngajar ya kayak gini opo ternyata kecil segini masih kecil ya Fadea ini guys padahal ini udah gede ya tapi segini kalau menurut tadi masih kecil ini kecil ini dibandingkan temennya temennya ini 4K1 guys temennya 4K1 ini karena pohonnya besar gini jadi buahnya paling di tiga kilo ya Fade 3K1 guys tuh berarti gitu guys pohon yang besar belum tentu buahnya besar pohon yang kecil belum tentu buahnya kecil jadi kalau yang pendek-pendek kayak gini itu buahnya bisa empat kilo tapi kalau yang pohonnya besar gitu paling bantut tiga kilo ya Fadea 3K1 guys lihat nih saya suka nih lihat udah pohonnya gede buahnya ampun gue tingginya ini sama padenya sama guys sama ini lihat nih Pak D sama nanasnya sama pak denya nanas ini sama tingginya loh pohonnya tapi buahnya wow buahnya nggak sesuai guys dengan pohonnya pohonnya tinggi bosar buahnya cuman tiga kilo ini yang sebelah sini pohonnya pendek tapi kata pak denya ini satu rata-rata ini empat kilo pohonnya pendek ini ya mungkin seperti ini ya Pak D ya ini nah ini guys tuh lihat tuh ini empat kilo ini guys Wow empat kiloan ini guys Oh ini tanaman dari tunas ya Pak D ya Oh tunas baru ya tunas baru dipanen dibiarkan ini jadinya ini guys ini aja panen lagi dua kali panen dua kali panen sampai serusaknya pohonnya pada ya Oh iya kita tiga kali panen tiga kali panen kita bongkar bongkar lagi nanti baru tanam lagi yang baru gitu ya seru guys seru ini sebenarnya masih luas lagi kesana ya nggak mungkinlah saya membesarkan kesana lagi ya memang yang sana gede-gede uh gede-gede banget tapi kita di pinggiran sini aja cari yang gede-gede banyak banget ngebar panen pupuk-pupuk nih guys nih kalau habis panen di pupuk-pupuk lagi jadi buahnya sama pohonnya kalau ada tiga ada dua baru pisahin ya Padahal sisakan satu kalau dua kayak begini nah Oh ya dempet dia ya dempet enggak besar ini balik dia keluar buah cuman kecil satu kilo setengah semua buahnya tapi hitungannya sama aja sama pohon itu kan iya 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 kecil karena dia dua ya Padahal iya eh kalau kayak gini kan bisa tiga kilo ya mantap guys hai temen-temen nih badannya berminatnya untuk tanam nanas nih nanas jenis Bogor ini loh buahnya besar-besar harga jualnya juga lumayan tinggi terus lagi eh rasanya pun manis jangan khawatir ya kalau nanas Bogor itu manis guys jangan khawatir dan nikah sup yang gede-gede nya yang gede-gede nya mantap lagi kalau kemarin kita panen yang gede-gede nya sekarang kita review di pohon yang gede-gede nya guys guys that mantap 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 urung apa sih sih aku pun bukan kasih loh Iya sih urung-urung ngerti malagi nah guys gitu jadi kita reviewnya gitu aja ya nanas yang gede-gede nya seru guys sebenarnya kalau kita di kebun nanas yang lihat nanas gede-gede gitu ya seru banget wah pokoknya enak ngeliatnya itulah seperti ini kan gede-gede nih tuh nah jadi temen-temen tertarik nggak nih untuk nanam nanas kalau bibit boleh hubungi saya ya nanti kalau khususnya di daerah Batam tuh bolehlah pesan sama saya nanti kita oh harga per bijinya per bibitnya itu Rp5.000 ya kalau untuk jenis nanas Bogor ya guys ya saya sih sebenarnya cuma bantu petaninya aja supaya apa namanya ya nggak bisa menghasilkan buah dan bisa menghasilkan eh bibit gitu loh lagi teman-teman yang tertarik mungkin mau nanas Bogor silahkan hubungi saya komen di bawah kita bisa nego masalah harga ya ini menjanjikan bener guys karena nanas Bogor itu buahnya bisa sebesar-besar ini tuh bisa sebesar-besar itu sudah dipastikan kalau kita ngerawatnya dengan baik ya bisa besar-besar ini jujur aja nih beratnya buahnya itu kurang lebih di atas tiga kilo guys tanes Bogor yang merawatnya bagus buahnya juga bakalan bagus guys ini gede-gede semua daerah sini tuh gede lagi gede lagi gede lagi gede lagi bisa kelihatan mantap guys oke guys mungkin gitu dulu aja ya ini kebetulan juga cuacanya hujan jadi kurang enak reviewnya oke guys mungkin gitu dulu aja tentang review nanas yang besar-besar nanas Bogor ya di pohonnya kalau waktu itu kita pernah review nanas yang besar-besar panenanya sekarang di pohonnya ya teman-teman enggak segera ragu-ragu untuk nanas Bogor terima kasih ya guys sudah menonton video saya jangan lupa di like di komen dan di subscribe bagi teman-teman yang mau tanya-tanya boleh komen di bawah terima kasih yang sudah menonton sampai ketemu di video selanjutnya tentang perkebunan terima kasih dadah dan sampai ketemu di video selanjutnya